hai oke Halo teman-teman selamat datang di channel gua nama gue Inepto ya hari ini gue mau bahas soal salah satu aset cryptocurrency yaitu lgo bisa kalian lihat di layar lgold ini dimana sempat terjadi kehebohan ya pada tanggal 29 Maret 2021 yaitu harga lgold ini pernah mencapai al-time high-nya sebesar 250 juta rupiah per tokennya nah oh iya sebelum gua mulai ini merupakan video pertama gue ya dan kedepannya gua akan lebih fokus membahas berbagai cryptocurrency baik itu proyek prospek kedepannya dan bagaimana nanti itu bakalnya atau enggak nah namun gua nggak menutup kemungkinan juga gua akan bahas jenis instrumen investasi lainnya karena gue suka banget nih bahas sharing berbagai hal ya terutama dalam dunia investasi nah sebelum itu disclaimer on dulu karena ini merupakan research pribadi gua jadi jangan lupa tetap Dior atau do you own research dan dari berbagai sumber terpercaya lainnya so Oke kita mulai ya let's go Oke untuk websitenya sendiri kalian bisa mengunjungi di live.gold ya kalian bisa lihat disini live.gold sebelumnya gue jelasin dulu apa itu lgold nah lgold ini merupakan singkatan dari live.gold atau dimana lgold ini diklaim bahwa merupakan aset digital pertama dari Indonesia yang berlandaskan komunitas emas fisik ya berlandaskan emas fisik lalu lgold ini memungkinkan penggunanya untuk membeli dan menjual aset digital berbasis emas yang stabil dan lgold ini dapat ditukarkan menjadi logam mulia emas per sertifikat SNI kalau kalian scroll di bawah disini bisa ditulis bahwa lgold ini kalau kita beli lgold ini kita bisa tuker jadi emas fisik seperti itu nah disini bisa kita lihat nih udah lgold ini udah distribusikan ya kalian lihat sudah diterbitkan atau didistribusikan sebanyak 20.000 token dimana 100% berbasis emas dan rasionya itu satu token adalah satu gram emas satu banding satu nah saat ini lgold hanya listing di satu exchange saja yaitu binance roat yaitu indodax ya yaitu indodax kalau kalian misalnya rencana pengen coba beli lgold nih disini kita bisa klik beli lgold maka kalian akan diarahkan ke indodax gitu karena hanya listing di satu exchange saja nah sekarang kita masuk ke analisanya ya kalau kalian coba kan baca informasinya di website lgold ya di sini oke dikatakan bahwa satu gram itu rasionya satu banding satu berarti satu lgold token sama dengan satu gram emas fisik nah emas fisik ini enggak disebutin nih disimpan di mitra custodian apa gitu loh kalau kalian baca di sini ya di sini ini ditulis mitra set berupa emas fisik yang disimpan di mitra custodian kami tapi jangan sebutin nih mitra custodiannya apa nah kalau kalian pernah besaham menggunakan ajaib atau ipot atau dan lainnya atau kalian beri reksadana di bibit atau di lainnya nah itu kan kalian kasih tahu nih bank custodiannya apa sih seperti itu jadinya kita tahu nih Oh jelas bahwa duit kita itu disimpan di bank custodian A atau B atau C sedangkan di sini tidak jadi menurut gue sih agak kurang transparan ya lalu di sini dikatakan juga bahwa lgold memiliki sistem ya memiliki sistem yang mengamati bentar ya nah ini memiliki sistemnya mengamati dan memandu pergerakan harga pasar sesuai dengan harga emas fisik yang artinya elgold ini tujuannya stable gitu harus stabil yaitu harga elgold sendiri pertokan yang harus kurang lebih sama atau tidak jauh banget dari harga emas fisik satu gramnya nah kita bisa cek di sini ya harga satu emas harga elgold sekarang kan kalau kalian lihat sih satu juta lapan puluh ribu satu ya sedangkan harga satu emas gramnya di sini bisa kalian perhatikan itu berada di harga 846.193 per gram nah ini artinya apa artinya dari sini udah berbeda jauh nih nanti bisa dibilang untuk sistem stable ini berarti udah kurang lebih udah gagal ya karena udah udah perbedaan itu hampir 2000-an sedangkan selain itu elgold juga nggak ada nih nggak listing di coinmarketcap maupun gecko nih kalian bisa cek di sini coinmarketcap ya kalian search aja elgold dan di sini nggak ada muncul sama sekali di koingecko pun juga nggak ada di elgold ini nggak ada di koingecko seperti itu nah lalu kalau gitu apa yang membedakan elgold dengan website toko online jual beli emas lainnya kalau menurut gue sih nggak ada ya karena gue pribadi hanya karena menurut gue ini cuma gara-gara dia jual token di blockchain jadi menurut gue ini agak kurang inovasi karena ya sama aja gitu mendingan gue beli emas di website-website yang terpercaya seperti itu kayak kita misalnya tokopedia kita bisa investasi emas di sana atau website lainnya gitu jadi gue menurut gue sih agak kurang bagus ya apalagi harganya itu dia nggak stabil nggak sesuai dengan yang ada di pasar gitu loh nah terus buat yang penasaran kasus apa sih yang terjadi tanggal 29 Maret 2021 nah itu kenapa kok bisa sebutannya kasus gitu loh oke di sini kita lihat ya di charge nya di sini charge nya nih di indodax kita lihat di sini kalau kita scroll jauh nah kita di candle yang satu ini nih yang panjang ini ya di sini itu pada tanggal 29 oke sebentar oke pada tanggal 29 ini oke nih kalian bisa lihat harga tertingginya itu mencapai kurang lebih sampai 250 juta ya kalian bisa lihat di pojok kiri ini di garisnya kurang lebih 250 juta itu dalam waktu satu hari dan dalam waktu beberapa menit saja gitu tiba-tiba naik tinggi dari harga normal sekitar 800 ribuan langsung turun ke 1,5 juta ya langsung turun ke 1,5 juta kok bisa kayak gitu gitu loh apa yang terjadi dengan lgold ini di hari tersebut oke sebelumnya gue jelasin dulu lgold ini pertama hanya ada di satu exchange saja yaitu indodax tadi yang kedua lgold ini hanya beredar sebesar 20 ribu koin atau token kalian bisa lihat di sini ya token yang terbeda hanya 20 ribu ya 20 ribu nah bayangkan dampaknya bagi mereka bagi kalian yang udah mungkin yang penonton video gue ini menjadi korban ya sebutannya korban dari fomo atau pom pom yang terjebak oleh permainan bandar atau cukong dimana kalian udah beli di harga 200 juta 250 juta tiba-tiba jatoh anjlok ke 1,5 juta wah itu sih gue yakin sih kalian apalagi kalo kalian bukan pake uang dingin ya wah itu udah bahaya banget karena gue sempet lihat kasus di tiktok ada yang cerita dia bilang dia masukin 10 juta rupiah ke lgold ketika harga dia sekitar 2 juta lalu tiba-tiba anjlok ke 1,5 juta dari 10 juta itu dia hanya tersisa 22 ribu saja dan itu merupakan uang untuk makan anak panti asuhan kalo gak salah ya kalo gue gak salah tolong dia rawat dan menurut gue itu gak bijak banget karena lu memakai duit yang seharusnya bukan milik lu gitu loh nah itu menurut gue terlalu bahaya nah kok bisa tiba-tiba harganya meninjok begitu tiba-tiba turun lagi nah ini yang gue bilang berbahaya kenapa pertama dia hanya satu listing di satu tempat yaitu Indodax selain itu cuma ada 20 ribu token nah ini sangat gampang banget nih dimainkan oleh cukong atau para bandar kalo kalian bayangkan nih ya bayangkan kalian punya duit 1 miliar rupiah lalu kalian beli dengan harga saat itu satu token 1 juta rupiah aja artinya kalian sudah memegang seribu token atau 5% dari total token yang beredar di pasar nah ini hanya dari satu bandar loh bagaimana kalo ada lebih dari satu bandar misalnya 10 bandar deh kita anggap masing-masing 1 miliar 1 miliar 1 miliar 1 miliar ya dengan begitu harga token tersebut pasti dengan mudah dimanipulasi tiba-tiba terjadi kenaikan harga karena penawaran lebih banyak daripada stok barang yang beredar karena banyak retail-retail FOMO nih lu lihat wah naik dikit nih langsung beli nah udah dapet ya gambaran nih kayak gimana ya nah maka dari itu gua bilang bijaklah dalam investasi karena kalian harus lakukan analisis dulu nih terlebih dahulu atau kalian males kalo kalian males analisa kalian bisa kunjungi channel gua suatu mungkin nanti kedepannya gua bakal perbanyak video-video analisa dari berbagai kripto gitu jangan lupa subscribe atau loncengnya ya di sekarang promosi nah jadi gua sangat menyakinkan kalian untuk menghindari koin atau tokennya hanya listing di satu exchange udah gitu apalagi kalo tokennya itu terbatas jumlahnya gitu loh karena banyak karena banyak banget bandar yang ngincer-ngincer hal yang kayak gini buat di scapling kalo kalian gak tau scapling kalian bisa google atau lain kali next time gua jelasin jadi ya itu mudah banget manipulus harga jadi mereka beli di harga murah begitu naik kalian para retail masuk tiba-tiba mereka jual semua jadi mereka dapet cuannya lumayan gini gila nah kebetulan juga kemarin di grup telegram di grup telegram itu gua sempet dapet informasi screenshot gitu dari salah satu pengguna indodax jadi dia beli elgot itu dari satu dia pake duit dia satu miliar beli elgot di harga satu juta sekian ya satu jutaan lalu 6 detik kemudian tiba-tiba harga naik jadi 3 juta per token lalu dia jual semua token dia 1000 token sekian itu dia dapet total 3 miliar sekian berarti artinya dia udah profit 2 miliar sekian udah waktu 6 detik jadi ya ini gua bilang sangat berbahaya banget buat kalian yang masuk ke asal token itu ya mulailah meluangkan waktu kalian untuk belajar gitu loh oke sampai sini aja paling penjelasan gua untuk analisa elgot ini buat yang kalian belum tahu elgot ini gak cuma ada elgot ya kalau kalian cek-cek lagi live ini ada live el silver dan kawan-kawan yang sempet gua lihat nah balik lagi semua keputusan dan resiko kembali ke kalian masing-masing individu bagaimana kalian dengan bijak mengelola kuan kalian jadi ya itulah next mungkin gua akan bahas apa itu cryptocurrency dari basic ya karena tujuan gua buat video ini adalah untuk edukasi gua pengennya nanti gua bahas lebih banyak dari awal kayak apa itu blockchain apa itu bitcoin dan lain-lainnya jadi buat kalian belajar stay tune aja di channel ini nah terus kalau ada kalian ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar dengan bijak ya nanti pasti akan gua baca dan gua telusuri dulu lebih dahulu jadi gua bisa memberikan informasi yang lebih detail lebih mudah dipahami seperti itu paling itu aja sih jadi so good bye bye